Yes, Tonight Showers malam hari ini spesial sekali. Karena kita akan membuka Tonight Show dengan mengadu Desta dengan tamu kita. Kita akan adu apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Setiap pagi dan juga sore di sebuah radio. Apakah Desta masih merasa jago dan lebih unggul daripada tamu kita? Hanya di Tonight Show. Intro Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk semuanya kembali gitu Nacho, seperti tadi saya bilang di awal bahwa saya ingin mengadu Desta dengan tamu kita yang biasa, ini biasa banget mereka lakukan hampir setiap hari di tempat pekerjaan mereka di sebuah radio. Yaitu sebagai penyiar. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan, Senyorita. Como esta Vincent, como esta Desta. Halo Senyorita. Penyiar pagi, penyiar pagi. Lo berapa lama siaran Senyorita? Sekarang hampir 2 tahun. Siaran 2 tahun. Lo berapa tahun siaran? Siaran dong. Siaran maksudnya siaran. Dia cadel kali say. Dulu 9 tahun ditambah lagi sekarang sudah 5 tahun jadi 14 tahun. 14 tahun. Bayangkan di umur yang sudah senja, dia masih menjadi penyiar radio Kaula Muda. Bukankah luar biasa itu sebuah kredit loh. Halo. Dia kan bangga gitu. Iya bener-bener. Jadi gue pengen ngadu kalian, biasa kalau penyiar announcer gitu, ada yang ngomongnya, ada yang bilangnya ngomong di atas, apa itu? Intro. Intro ya? Iya. Jadi ngomong misalkan kalau kalian, misalkan intro lagu apa, terus masuk vokal ya. Ini kayak gini nih biasa. Baiklah soal malam, bertemu lagi dengan saya Vincent di 102,3456 SW. Malam hari ini saya akan memutarkan sebuah lagu yang manis untuk kalian. Sebuah lagu yang bisa menyerap ke dalam kalbu sukma kalian yang akan menemani kegalauan kalian malam hari ini. Ini dia. Tuh, masuk vokal gitu ya kan? Ini nih, jadi mereka kita akan tantang, lagunya nanti akan kita putarkan. Mereka harus bisa, biasa berapa detik doang ya? Iya kan biasa ada, ada yang lama, 15 second kan? 15. Di intro itu mereka harus membawakan yang berhubungan dengan lagu ya? Bridging. Iya, iya. Bridging-nya ya, yang enak, yang syahdu. Oke, kita akan mulai yang pertama dari Desta. Halo. Siap Desta? Halo. Maiknya disiapin dulu. Jadi aduh emang senior gue. Eh, berapa 14 tahun? Gue 3 di totalnya, 3,5 tahun loh. Gue senior juga karakter gue, bukan karakter penyari pinter. Siap Desta ya? Ya, lagunya? Lagunya, ini lagu pertama. Detiknya gak kelihatan nih. Justru itu tantangannya ya? Iya, tantangannya itu ya. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari Desta, silahkan. Ini dia lagunya. Halo semuanya. Hmm, senang banget ya masih ditemenin sama Desta disini. Mungkin pada, lagi pada galau nih ya. Tapi gak apa-apa, sebuah lagu gue berikan buat kalian semua. Glam Frehly, akhir cerita cinta. Yeay! Bagus, sampai-sampai. Sampai-sampai ya, aku. Gue udah jiper dulu. Sekarang kita akan lihat, kita beri kesempatan buat seniorita dengan lagu yang sama. Oke. Lagu yang sama. Oke, ini dia. Tonight Lovers, masih barengan sama seniorita Esperanza selama 4 jam ke depan. Cuaca lagi mendung, tapi please hati lo jangan sampai mendung ya. Karena kalau udah mendung, bikin lo makin bingung. Yang mau ditinggal kawin atau habis putus, ada lagu kerani dari Glenn Frehly, akhir cerita cinta. Keren, keren, keren. Ini baru penyiap, Pak. Ini baru penyiap. Ini juga keren. Pertama ada, apa, station ID-nya dulu. Desla tadi gak pake station ID. Saya kalah. Dia pake station balapan, saya tadi. Yang kedua saya berikan dulu. Oke, Desla siap ya. Yang kedua. Ini kesempatan sekali lagi buat Desla. Silahkan. Aku tahu. Langsung kan lagu kan beba-ba-baannya. Iya, katanya di atas intro. Intro dulu dong. Ada intro lagu dulu. Di atas lagu baru ngomong, nyanyi pokoknya langsung. Nyanyi langsung nyanyi. Kapan saya ngomongin? Aku nyanyi-nyanyi, aku bingung. Aku tak tahu katanya ada intro. Oke, oke yang ada intronya, Ade. Tolong dong yang ada intronya. Yang ada intronya ya. Sekali lagi, ini dia buat Desla. Silahkan. Halo. Intro-nya penyek banget. Iya kan, tadi ada intronya. Tapi, gitu cuma 2 juta, Nick. Pokoknya panjang, Pak. Iya kan, gak usah panjang banget. Ini dia Beatles. Gak bisa dong, TSN ID belum. Judul lagu belum, ya kan? Ini dia Beatles. Eh, benar, gak bisa. Minimal itu, intro tuh biar saya 7 second lah. Oke, oke, oke. Ini Pak temen saya penyiar nih, Pak. Beneran nih. Ya udah, ya udah. Sekarang giliran seniorita aja, seniorita ya. Aku itu juga. Kesempatan kedua buat seniorita. Silahkan. Slide lovers masih berada dengan seniorita Esperanza. Pastinya disini nemenin lo semua ya. Yang lagi gabut, pengen banget keluar. Tapi bingung. Masalahnya kafe-kafe banyak yang tutup. Lagi PSBB, Shay. Nah, biar gak bete-bete nih. Langsung aja jaget sama lagu yang satu ini. Intro begitu. Penyiar tuh ya? Oke, oke. Intro panjang kayak tadi. Ngomongnya jadi bisa ngebahas macam-macam. Masuk vokalnya, ngomong. Kasih, kasih, kasih yang agak panjangannya. Panjang-panjang. Ini dia kesempatan terakhir. Buat Desta, silahkan. Yang panjang, Pak. Nah, enak nih. Oke. Baiklah. Untuk Tonight Lover semua yang lagi pada bingung ya. Di jalan, pada gak tau mau kemana. Ih, malam minggu enaknya ngapain nih. Lagi gak sama pacar. Kasian banget gak punya pacar ya. Aku sendiri sih juga sebetulnya jomblo ya. Tapi gimana ya? Jujur. Ya, para tamu undangan. Ini gak punya pacar ya. Tapi gak punya pacar ya. Tapi punya pacar ya. Gak punya pacar ya. Terbaik salah. Pembak salah pacar. Temen lu gimana lagi? Mau panjang buah. Jangan masukin temen lu ya. Yo, intro panjang ya. Masuk vokal. Ini yang instrumental. Ini sih. Gak bakal nyanyi dia. Gimana trumpet? Trumpet. Empat menit lu oke baik. Karena lu bisa isi. Buku-buku novel ada di baris kedua. Kan gitu. Kayak di toko buku. Kacau bener. Kayak berasal cia bener. Kesempatan terakhir. Buat Senior Rita. Wah, enak ini. Ada intronya. Tonight lovers. Gimana nih? Kemarin liburannya seru banget dong pastinya. Kalau yang namanya liburan tuh pastinya kita buat nyari kenangan doang. Jangan sampai kenangan sama mantan bikin lu gak bisa move on. Tapi kalau misalnya emang gak bisa move on. Satu lagu ini bikin lu inget sama mantan lu nih. Kayak gini pak. Hebatnya penyiar tuh begitu. Penyiar kayak gitu. Kayak Niji pak. Lu namanya ngomong di atas lagu. Selama lagu itu. Bener kayak di toko buku. Milih-milih buku baca-baca tuh di toko buku. Parah Vincent. Yaudah kasih lagu ini. Kitaro, kitaro. Sama aja. Kementerian. Salah basah. Tuh, kasih lagi. Tuh. Ini cerita-cinta tadi pak. Tadi udah. Coba kasih terakhir yang mantan kenangan terindah buat ini. Oke, oke. Kasih kenangan terindah. Kenangan terindah coba. Ini gue yang main itunya dah biarin. Ayo. Kenangan terindah awalnya. Coba. Ya. Nah, mantap nih. Baiklah. Aku yang lemah tanpamu. Aku yang... Stop dulu. Hah? Ngomong dulu. Intronya masih panjang. Tadi, tuh yang panjang. Tidak aja. Nah, ini kan versi live. Beda. Wah, kacau nih orang ini. Kacau, beneran. Kacau ini acara. Ini acara kacau ini. Kacau. Oke, berarti. Pemenangnya. Sudah pasti, Senior Rita. Senior Rita, lo kan itu rutinitas ya. Kalau dia udah 14 tahun lo, 3 tahun gue tanya dulu deh. Bosan gak sih tiap pagi lo harus bangun pagi. Menyapa pendengar lo. Begitu rutinitas Senin sampai Jumat. Enggak sih. Bosan mah enggak. Emang udah dasarnya seneng cuap-cuap aja. Seneng? Jadi gak ngerasa bosan. Jadi kalau namanya gak bosan karena emang udah kerjaan. Berarti emang kena seneng ya? Iya. Berarti kalau gak dibayar pun gak apa-apa ya? Iya, enggak juga dong. Justru ini kan karena hobi yang dibayar gitu. Emang ada passionnya, terus juga dikasih gaji. Makin happy. Tapi ada gak titik-titik bosannya? Misalkan, wah lagi males banget. Ada lah ya pasti ya. Enggak sih. Lebih ke males mandi doang. Karena lagi. Pagi gak pernah mandi ya? Seminggu itu biasanya mandi paling dua kali doang. Gua gak pernah gue. Lu desa 14 tahun. Pagi gak pernah mandi. Lu gak bosan 14 tahun siaran? Gak tau ya. Gue memang secara passion gue memang bener kata sinyo gitu. Kalau udah merasakan enaknya siaran. Jadi kayak nagih. Gue sehari gak siaran sehari gak cuap-cuap. Berasa ada yang kurang. Gak tau kenapa. Akhirnya dia cuap-cuap biasanya. Maju anak di lantai dua. Tapi gue pengen nanya kalau berdua. Ada masanya ketika menjadi penyiar radio itu orang berlomba-lomba ya. Kayaknya itu. Waduh pengen banget jadi penyiar radio. Dulu menjadi cita-cita orang. Tapi sekarang kayaknya orang udah mulai gak gitu ya. Eh masih. Masih kok. Masih banyak banget. Masih apa ya. Sekarang tuh hot lagi jadi penyiar radio. Bener. Banyak juga sih yang sering DM kok pengen dia jadi penyiar. Iya, iya. Terus kadang-kadang masih ada apa ya. Ada beberapa juga yang menganggap. Padahal kan kita kan jual jasanya kan via audio doang. Suka bilang gini. Ih kok penyiar maaf ya. Ndut gitu. Lah emangnya gue harus lengkok-lengkok di catwalk gitu kan. Kayak gitu masih banyak juga. Iya, iya. Tapi Vincent bener. Sekarangnya kalau misalnya buka pendaftaran aja. Misalnya radio gue buka pendaftaran penyiar baru. Buset. Tapi kan sempat yang burun kan radio. Maksudnya orang gak ini dengerin radio lagi. Sempat lah. Bukan turun sih. Justru malah nambah peningkatan gitu loh. Iya. Apalagi di pandemi ini justru malah pendengar radio semakin meningkat. Itu dia. Karena udah streaming juga sekarang ya radio-radio. Iya. Udah bisa streaming gitu. Saya dengernya cuma SW. Gak ada siaran tuh kalau di SW. Iya dong. Kan ada FM. Ya. HM. Ini SW. Ya udah kagak ada. Udah ada tuh. Istri Anda kan penyiar radio. Dan penyihar di dunia radio. Ini di dunia radio bukan penyiar. Gak akan sempat siaran dulu. Iya. Ini mau ngomongin istri saya udah. Selain ini seniorita akan kita ajak ngobrol. Tapi bukan kita yang ajak. Ada Hesti dan Enzi. Jadi tetap itu night show. Coba cerita dong sedikit aja. Maksudnya lo digangguin apaan kan? Gak digangguin sih. Cuman kayak misalnya keyboard tuh yang ditarik-tarikan. Mohon maaf. Itu digangguin dong. Kalau tiba-tiba lagi siaran untuk keyboard. Jangan lupa pulang. Gitu.